Lutfi, Anjay, Naksir Lesti Kejora Bukti pegang tangan disorot, kekisruhan yang diciptakan oleh Lutfi Aghizal terkait kata, Anjay, membuat banyak orang berasumsi tentang dirinya. Dari mulai pansos alias panjat sosial hingga gini. Nah, baru-baru ini malah muncul bukti yang menggiring opini publik bahwa Lutfi Naksir Lesti Kejora. Bikin onar lewat kata, Anjay, yang kembali marah karena Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Lutfi cemburu pada Rizky. Sedikit mengulas, Lutfi Aghizal tiba-tiba saja bikin konten Youtube bahas makna, Anjay, dengan beberapa pakar secara bergantian. Dia berdali ingin menyadarkan masyarakat atas buruknya makna, Anjay, sebagai klesetan kata anjing. Hingga dikhawatirkan dapat merusak generasi penerus. Bencar lakukan promosi terkait konten itu, Lutfi tak terhindar dari serangan. Baik di Youtube maupun Instagramnya, penuh cacian dari orang biasa sampai artis tersohor. Apalagi, setelah Lutfi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, turun tangan, mempertimbangkan laporan yang ia buat agar kata, Anjay, tidak diperkenankan ke halayak ramai, terutama oleh publik figure di layar kaca. Tidak disangka, semakin tuai kecaman Instagram Lutfi Aghizal langsung hilang. Lutfi mengaku bahwa akun Instagram pribadi yang ia jadikan sarana menyuarakan anti Anjay, kena repot. Tetapi, sebelum hilang Lutfi sempat minta maaf ke publik dan tidak akan membahas soal Anjay, lagi. Lutfi hanya ingin pengucapan kata tersebut melihat tempat dan waktu. Aksi Lutfi berbuntut panjang, diketahui, sang kekasih. Salsa sempat merasa keberatan karena dikaitkan dengan apa yang dilakukan Lutfi. Ia juga tak lagi mengikuti Lutfi di Instagram. Di singgung soal putus, Lutfi mengaku baik-baik saja. Tapi, Salsa dengan tegas menyatakan hubungan yang telah berakhir. Pengakuan itu terlontar dari mulut Salsa ketika jadi bintang tamu di acara yang dipandu keluarga Ruben Onsu. Dikutip dari tayangan di kanal Youtube, TransTV Official Tayang, tanggal 7 September 2020 Salsa mengaku sudah punya konflik sebelum heboh aksi Lutfi. Berarti kalau sama yang ini, Lutfi Aghizal, putus ya? Tanya Ruben Onsu. Ia, tegas Salsa. Kamu baik putus, karena pemberitaan ini. Singgung suami Sarwenda. Enggak, konfliknya udah dari lama. Tarik ulur, tarik ulur, bungkas Salsa. Dan kini, Lutfi yang dipin Onar ke Rizky Bilar serta Lesti Kejora di Tuding punya masalah internal. Akun Instagram, at Zona Garis Bawah Info membagikan sebuah video berisi bukti bagaimana Lutfi mengingat hari lahir Lesti Kejora. Ia selalu ucapkan selamat di feed Instagram. Dari salah satu foto, ketangkap Lutfi pegang tangan Lesti. Ternyata oh ternyata, hem mencium aroma-aroma cemburu nih. Pantesan aja gak ada angin. Gak ada hujan. Rizky Bilar dilaporin cuma kata anjai dan tiga tahun berturut-turut Lutfi ngucapin ulta ke Lesti di FPE Delo. Cinta terpendam berujung iri. Ripos Lesti Bilar. Tulis pemegang akun. Sontak netizen yang selama ini penasaran. Punya jawaban terkait tingkah Lutfi permasalahkan kata anjai. Mereka goda Lutfi di kolom komentar. Ternyata ini alasannya. Wajib nonton kamu. Pantesan si anjai. Yaoh kesian deh abang cembukur ternyata ah. Akhirnya isok bubuk nyenyak. Megara. Cemburu dong.